Rangkaian peti jenazah ini menjadi pemandangan yang biasa sejak seminggu terakhir di Rumah Sakit Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Peti jenazah itulah yang digunakan untuk membawa korban penumpang pesawat Air Asia, GZ8501, adalah pemerintah daerah Kota Waringin Barat yang menyediakan peti tersebut. Dapatkan instruksi dari Pak Bupati Kota Waringin Barat bahwa kita memerlukan peti jenazah sebanyak 162 malam Rabu, selasa malam, jam 8 malam. Kami langsung bergerak dan saya langsung menghubungi tim relawan sebanyak 5 tim untuk mempersiapkan peti jenazah 162 buah. Dari Rumah Sakit Sultan Imanuddin, peti jenazah yang sudah diberi nomor itu dikirim ke Surabaya untuk proses identifikasi oleh tim DVI Folda Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!